Banyak orang kuat di belakang Al Zaitun, wajar kalau Wapres langsung beri sinyal Mahfud MD harus turun tangan. Itu pesona, jadi terpesona. Jadi, saya setelah pulang, ini saya sekali kesini terpesona. Backing-backingan ini, saya kira sudah lama lah ini cuma tidak ada yang berani ngomong saja. Backing-backingan sejak dulu, ini juga saya sebelum jadi menteri, di belakangnya ini ada Pak ini, tidak berani. Yang begitu itu sudah lama, itu tentara tuh kalau sudah pensiun, punya kekuatan apa Pak? Kalau di laporan saya itu banyak, membacking orang. Jenderal ini lah, jenderal itu. Kenapa Anda punya kekuatan? Nah, kalau gitu, saya bilang ambil. Mungkin sebentar lagi ya, karena ada pengolahan tersangka lah. Kementerian agama itu, hampir saya baca di Google itu hampir 4-5 menteri agama. Kesana itu, disambut dengan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kadang lagu bagimu negeri, lagu Indonesia apa gitu. Bangun penguda pemudi, setiap menteri agama kesana, cipik-cipik kemudian mengatakan pulangnya, wah itu lembaga pendudukan terbaik di Indonesia, Anda ada sesat, Anda ada. Padahal Mabes Polri sudah melayani beli mereka sesat-setan tahun 2002. Jadi banyak informasi yang saya dapatkan tentang bukan saja persoalan jahitun, tapi persoalan-persoalan yang lain gitu ya. Jadi ketika saya sampaikan, itu kan Mas Andro minta sebagai wartawan di TV One pada acara catatan demokrasi, Mbak Imam, coba kalau Mbak Imam tahu siapa backing di Al-Jahitun? Ya setahu saya, selama ini yang sering dibicarakan di kalangan elit, itu awas, jangan mainin aja itu loh, itu punya Pak Kumis gitu kan, Pak Muldoko. Orang kok kalau urusan dengan Zaitun selalu berbenturan dengan polisi apa? Ya mereka kan punya Pak Muldoko gitu, yang membukakan akses polisi dari Polres, oh iya ada buktinya semua, ada buktinya memberikan itu juga, ada buktinya orang, kita tahu kan gitu. Bisa dipertanggungjawabkan ya, Bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Syed Akil Al-Munawar, ke sana sekali juga, padahal itu seharusnya dia meneliti tentang, ya ini wakil pemerintah ya, Menteri Agama, beliau ini Pak Syed Akil Al-Munawar ini, datang ke sana, pulang ya seperti, Menteri-Menteri sebelumnya, terpesona tadi, ini terbaik, ini terbaik, Suryawad Damali apa lagi? datang ke sana ya sudah disambut dengan, lagu kebangsaan, lagu nasionalisme, saya malah nggak pernah dalam penelitian saya ini, nggak menemukan ketika menyambut tamu itu dengan, misalkan nih, misalkan nih, Kau Sida, atau Mahir Zen, kok nggak pernah ada gitu, malah ini yang paling berbahaya adalah, lagu Israel ini, ada apa ini kan? maka ini misterius, apakah misterius atau, apa namanya tadi istilah saya itu, apakah karena sentuhan tangan-tangan yang misterius tadi, karena kedatangan bapak-bapak tadi, sampai Pak Jika juga datang ke sana, apakah ini pemerintah maunya, situasi tidak berasal dan gelisnya, saya nggak tahu ya, tapi kalau saya baca, sikap dan pandangan dari, Bapak Memko Poloham, Bapak Mahfud MD ya, kata beliau memang, di Az-Zaitun itu sudah ada, apa namanya, tanda-tanda ya, bahwa, memang telah terjadi di sana itu, itu perbuatan tindak pidana ya. Banyak orang kuat, di belakang pimpinan Pemimpinan Pemimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang, jadi wajar kalau Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, langsung beri sinyal, agar mengkumpul hukam Mahfud MD, turun tangan. Orang kuat itu, juga sempat diunggapkan, oleh Imam Supriyanto, pendiri Yayasan Pesantren Indonesia. Imam yang juga pendiri Al-Zaitun, di acara catatan Demokrasi TV One, menyebut bahwa Panji Gumilang punya intel andalan dan pak kumis. Saya minta ini ditindak lanjuti, tegas Wapres Ma'ruf Amin, usai acara soft launching mall pelayanan publik digital. Potongan video Wapres itu, sudah banyak berada di media sosial, dan semaks.co, mengutip dari akun Youtube Sekretariat Wapres RI. Wapres minta kemenang, dan MUI untuk mengangkaji hasil temuan tim investigasi MUI. Saya dengar ada pandangan-pandangan dari NU Jawa Barat, dari persis dari MUI jadi. Nanti saya minta dikoordinasikan di tingkat Minkopol Hukam, tegasnya. Untuk membahas langkah apa yang akan kita ambil, kemudian setelah kita tahu memang ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Minkopol Hukam dan Kementerian Agama, pintanya. Saya minta ditindak lanjuti, saya kira itu tutupnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Gituan Kamil, mengatakan akan menyampaikan hasil tim investigasi Al-Zaitun, pada Kementerian Agama. Namun Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, saat ditanya wartawan bahwa temuan tim bersama MUI itu, harus dibahas dalam rakor bersama Minkopol Hukam Mahfud MD. Sebelumnya, Ritwan Kamil, saat diwawancarai, E-News TV mengatakan, pesantren Al-Zaitun berada dalam kewenangan Kementerian Agama. Al-Zaitun ini pesantren yang menjadi kewenangan Kementerian Agama, dan duitnya juga dari negara turun ke anak-anak di sana, jelasnya. Saya mencoba mencari celah, menjaga kondisivitasnya, jangan sampai ada huru-hara, tim investigasi sedang bekerja, ungkapnya. Waktu 7 hari, harus tabayun dulu, dan dia berharap ke Al-Zaitun kooperatif. Walaupun info-infonya menyatakan, arahnya sudah negatif, tapi harus tabayun dulu, katanya. Jika nanti hasil tim investigasi harus ada tindakan, maka gubernur akan mengusulkan ke Kementerian Agama. Apakah itu dievaluasi, dibekukan izinnya, dan sebagainya, atau menyetop bantuan keuangan, ya hanya itu, jelasnya. Memang ada, lanjut Ritwan Kamil, orang yang mengatakan, Anda kan gubernur langsung dong tutup terangnya. Espektasi masyarakat yang tinggi, tapi tak sesederhana itu. Jadi gubernur itu, kadang-kadang harus ikut populisme, ikuti kemauan rakyat, tapi saya tahu, nggak bisa pakai emosi, harus sesuai aturan hukum, katanya. Jadi investigasi sampai tanggal 24-25 laporannya, jadi itu dasar saya, untuk ambil sebuah tindakan, tandasnya. Terima kasih telah menonton!